Selamat pagi sahabatku, ini saya melanjutkan berkeliling di lokasi transmigrasi Kartu Taten Ruhmi, dan ini saya melanjutkan ke lokasi transmigrasi, lokasi transmigrasi SP3 Yang mana saya tepat di samping jembatan itu merupakan batas SP2 dan SP3 Mari kita berkeliling sebentar dan nanti saya mau cari tempatnya Pak RT untuk sekedar cari-cari informasi Mari ikuti saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mem não, besaruf menonton! Demi report yang pertama di kant significantly Terima kasih telah menonton! mas jepan itu biasanya berkegiatan apa mas? nyempot, nyempot bisa, pupuk juga bisa di bawahnya jadi pendaraan seperti yang di depan saya itu multifungsi untuk nyamput gabah, nyamput pupuk ke sawah nah sahabat itu memang di SP Riga ini rumah-rumahnya kelihatan jarang-jarang sih karena wilayahnya cukup ruang, jadi yang bagian sini orang timur yang mendiami dan di sebelah kiri sana itu warga dari sawah ini saya menuju ke ruangnya Pak RP ini, semoga ada di rumah kemarin pas saya ke sini, dia ada corak di sana, kematian nah terus, saya pulang, kemarin dulu saya ke sini nggak ada di sawah di sawah di mana apa yang lupa ini? ya, jalannya itu malam mungkin 11 lewat sudah di ini sudah apa? sudah di obat, obat herbal apa itu? ya, dia ada berdiri, saya tidak tahu lagi untuk kemari ini kemarin anaknya ada datang ke timur dan di ambil hmmm, saya habis kena Pak, baru saja ini sudah, tapi sudah bisa apa? sudah bisa jalan-jalan, tapi kalau makan belum bisa, tapi lemas, lemas, berdiri saja sudah setengah mati lagi musim musim ya, lagi musim eh, Bapak, ini sekalian ya saya mau tanya karena Pak RT nggak ada, Bapak di sini ini tuh, ini kalau dulu Bapak datang ke sini itu jaman teran Bapak ingat tahun berapa, Pak? kalau saya bukan Pranto ah, malah Pranto tapi kalau setahu Bapak yang terang ke sini itu tahun berapa? tahun berapa? terutama yang orang-orang timur semua orang jawanya di sana nah, sekitar itu itu hampir-hampir sama ya 1980 1990 ada sarsang aku ikut ya aku ikut itu tahun-tahun itu Bapak di sini nyawa nyawa iya, Pak merantok Bapak Bali merantok itu itu sudah berapa datang dari? dari Flores Flores Indi eh, dekat ya Pak ya sama ini dekat? Indi sama Indi dekat kalau saya kalau Flores itu pada umum juga orang-orang bilang NTT tapi NTT kan ada kupang ada ya iya, sama-sama seperti ini seperti tempat saya Jawa Tengah Jawa Tengah itu ada dimanama ada gunung, ada kota, ada sungai, ada laut iya, iya iya, itu sudah ah, Bapak ini Bapak sudah selesai Tanah Wadi? iya, sama-sama kalau dulu masih ini masih murah satu hektarnya dulu iya, dulu bisa kalau saya dulu beli itu iya, satu paket ya iya satu paket sama rumah iya satu paket itu yang pernah 500 kalau saat itu Bapak beli banyak iya Bapak beli banyak sesuaikan iya berarti Bapak kesini masih bujang dapet istri disini iya ternyata SB3 itu kemarin tanya di SB2 perbatasannya jembatan itu kesini SB3 sampai iya 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 Pak ini saya itu tempatnya Pak RT ya cuma mau tanya-tanya seperti ini ini saya kan punya channel youtube jadi kalau Bapak bisa tengok ada semangga 1 semangga 2 sarsang sarmayam 1 2 semua ada nah kalau sini yang belum itu SP7 SP5 SP8 belum nanti lanjut saya ke kurik sekurik sana tapi kan jauh butuh waktu kalau kesini kan dari kota saya dekat-dekat mau kalau kesana saya harus ini meluangkan bener-bener meluangkan waktu eh maaf Pak ini kalau yang di belakang Bapak itu padi apa Pak itu Pak iya itu padi apa itu kalau namanya itu Pak ketang ketang bukan tapi hari ini tidak kesalah oh ciklis 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 saya dengar di mana di di sarmayam ciklis ciklis Pak dulu bekas rumahnya Pak RT iya buat kenang-kenangan Pak ya masih teringat terus ini rumahnya Pak RT yang dulu dan ini yang yang baru ini 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 untuk tahun ini lebih bagus karena beras itu kekurangan sekali Indonesia ini kurang sekali ini contoh gini di berita itu yang di Jawa gagal panen banyak sekali kalau tempat saya kan macam gubukan banjir demak banjir ya sini diandalkan kalau sampai sini gagal tidak tahu mau makan apa padahal biasanya kalau beras sudah mahal petani padi ditahan tidak dijual dia untuk makan sendiri iya mau dijual nah itu iya 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 sekarang ini Pak di Jawa setiap petani yang punya sedikit-sedikit saya tidak dijual disimpan dia dikeringkan disimpan nanti kalau dia butuh gas selepan 50 kg 40 kg dipakai sendiri sudah itu tapi ya ini Pak kalau di tempat saya tidak seluas ini paling tiga tiga petak ini sudah luas sendiri mahal itu Pak itu tidak lumayan iya wah sempit sempit mahal tidak maaf Pak ini kok tidak tidak iya orangnya sakit kan biasanya belgar ketika belgar ketika belgar juga salah oh iya dulu sawah ini ya ini terlalu di tempat rumah ini terlalu yang jalan ini ini kondisi ini Pak ini mohon maaf ganggu waktunya tadi sampean hampir apa sayur sayur itu sayur bagus ini saya telah ganggu waktu ini sampean ini saya minta pamit dulu kalau ada salah saya mohon maaf kapan-kapan tak main kesini lagi saya ini masih ini masih apa Hai masih kurang fit 4 hari Pak saya dulu Pak nanti kalau Pak RT sembuh saya tak kesini lagi chiama yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton